Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan Megawati Soekarno Putri kemarin ketika meresmikan kantor BDIP beliau mempertanyakan apa sumbang sih generasi milenial kepada bangsa ini selain demontrasi dan Megawati juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan generasi milenial nah teman-teman berbicara mengenai sumbang sih atau kontribusi kepada bangsa dan negara ini menurut saya kan tidak harus dipublikasikan tidak harus berbicara di depan publik bahwa saya ini telah berkontribusi kepada bangsa dan negara termasuk juga untuk milenial generasi sekarang ini apa kontribusi kepada bangsa dan negara? tentunya menurut saya ini tidak bijak kalau Ketua Umum BDIP mempertanyakan apa sumbang sih? karena menurut saya orang yang menyumbang itu harus dengan ikhlas orang yang menyumbang tidak dengan pamperih tidak dengan ingin sesuatu apa yang disumbangkan jadi misalkan kita menyumbang tangan kanan maka tangan kiri ini tidak tahu itu artinya bahwa orang yang menyumbang itu harus dengan keikhlasan tidak harus diumumkan kalau diumumkan namanya pamer demikian juga untuk milenial sumbang sih milenial itu kan tidak harus diumumkan atau dilaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan tidak harus namanya orang menyumbang harus dengan ikhlas nah kalau Ibu Megawati itu mempertanyakan apa sumbang sih generasi milenial kepada bangsa dan negara ini maka generasi milenial juga balik bertanya apa sumbang sih megawati kepada bangsa dan negara ini jadi akhirnya saling mempertanyakan dan ini saya pikir tidak bijak namanya orang menyumbang itu kan tidak harus berkuar-kuar di media tidak harus diumumkan jadi orang yang menyumbang adalah orang yang harusnya ikhlas nah mengenai generasi milenial yang demo kemarin itu menurut saya juga berkontribusi kepada bangsa negara karena di alam demokrasi orang menyatakan pendapat orang menyatakan pendapatnya di muka umum ini kan dijamin oleh undang-undang dan demontrasi adalah bagian dari menyampaikan pendapat di muka umum nah terkait perusakan misalkan ada halte yang dibakar ini soal lain dan saya pikir ini bukan mahasiswa yang melakukan karena saya melihat mahasiswa itu berkontribusi melakukan unjuk rasa melakukan demo ini dengan cara damai tetapi kalau ada orang yang merusak ketika ada aksi demo inilah oknum yang harus diselesaikan secara hukum nah teman-teman terkait apa yang dipertanyakan oleh Megawati Soekarno Putri ini ada berita yang cukup menarik teman-teman ini saya ambil dari CNN Indonesia teman-teman ada berita yang cukup menarik dari CNN ini sindir Megawati Demokrat singgung anak Jokowi di Pilkada karena kalau kita lihat teman-teman antara Kibran kemudian Bopi Nasution ini masih keluarga Jokowi masih milenial juga karena masih muda tetapi sudah dipercaya dimajukan menjadi calon wali kota lalu publik mempertanyakan kepada Megawati kemarin Megawati kan sudah ngomong kepada Pak Jokowi bahwa jangan manjakan generasi milenial tetapi sisi lain generasi milenial putra Jokowi maupun menantu Jokowi ini malah maju menjadi calon wali kota baik di Medan maupun di Solo teman-teman kita baca beritanya teman-teman terkait pernyataan Megawati politikus Partai Demokrat Saharial Nasution menyindir Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial kepada negara selain menggelar demontrasi jadi demontrasi menurut saya juga sumbangsih teman-teman karena ini adalah pelajaran penting bagaimana mahasiswa itu bagaimana generasi milenial itu menyampaikan aspirasinya melalui aksi demo di satu sisi kata Saharial Megawati meminta Presiden Jokowi agar tidak memanjakan generasi milenial tetapi di sisi lain BDIP memaksakan Bobi Nasution dan Gibran Raka Peming Raka menjadi calon wali kota Belkada 2020 ini pernyataan Megawati yang saya pikir berbeda antara yang dinyatakan dengan Presiden Jokowi dengan kenyataan di lapangan di mana Megawati menyatakan jangan manjakan generasi milenial tapi di sisi lain generasi milenial Putra Jokowi dan Menantu Jokowi malah dimajukan menjadi calon wali kota ini saya pikir kan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Megawati saya kutip dari pernyataan Saharial teman-teman ngomong sama Presiden jangan manjain anak muda tapi BDIP memaksakan Bobi Nasution dan Gibran jadi calon wali kota apa hebatnya mereka sebelum Pak Jokowi jadi Presiden selain sebagai anak dan menantu tutur Saharial lewat akun Twitter pribadinya Saharial NST Kamis 29 Oktober 2020 nah itu teman-teman balik ditanyakan kepada Megawati Soekarno Putri apa juga hebatnya Bobi Nasution kemudian Gibran Raka Buming Raka seandainya mereka berdua bukan anak atau menantu Presiden Jokowi apakah juga akan dimajukan menjadi calon wali kota ini balik bertanya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena katanya tadi bahwa jangan manjain anak muda milenial tapi nyatanya menantu dan anak Presiden Jokowi maju menjadi calon wali kota diketahui Bobi Nasution adalah menantu Presiden Jokowi yang diusung BDIP menjadi calon wali kota Medan dia berpasangan dengan Awliya Rahman yang merupakan kader Gerindra jadi Bobi itu memang dipasangkan dengan kader dari partai Gerindra yaitu Awliya Rahman teman-teman sementara Gibran Raka Buming Raka Putri Rasulung Presiden Jokowi diusung BDIP sebagai calon wali kota Solo Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa yang juga kader BDIP jadi kalau di Solo ini Gibran ini masih kemarin katanya sudah menjadi kader BDIP ini berpasangan dengan kader BDIP juga yaitu Teguh Prakosa Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hincar Panjaitan juga turut mengkritik pernyataan Megawati menurut Hincar demo yang dilakukan mahasiswa selama ini adalah peringatan bagi pemimpin negara dan itu teman-teman yang disampaikan oleh Hincar Panjaitan demo itu kan bagian dari kritik sosial demo adalah bagian dari pernyataan pendapat dari masyarakat dari mahasiswa dari kelompok milenial harusnya pemerintah juga mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa oleh kaum buruh kemarin oleh anak-anak muda yang melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan undang-undang Omnibus Law yang sudah diketok oleh DPR dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi tetapi sampai hari ini tidak ada berita bahwa Presiden Jokowi akan membuat perpu pengganti undang-undang Omnibus Law saya melihat dan mendengar tidak ada itu sampai hari ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa oleh buruh supaya ini dimunculkan perpu pengganti undang-undang mengenai undang-undang Omnibus Law yang ditolak oleh banyak masyarakat Hinca lantas mengunggah sumber foto berita prestasi anak muda dia melakukan itu menunjukkan bahwa generasi milenial pun tak hanya sibuk mengelar demotrasi foto berita yang diunggah Hinca yaitu tentang mahasiswa menyiapkan gelar juara lomba di tingkat internasional sebelumnya Ketua Umum BDIP Megawati Suhano Putri mengaku telah meminta Presiden Jokowi agar tidak terlalu memanjakan generasi muda masa kini yang disebut sebagai generasi milenial Megawati mempertanyakan sumbangsih generasi milenial yang telah diberikan kepada negara selain demotrasi apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini masa hanya demo saja nanti saya dibully saya tidak peduli kata Megawati dalam acara peresmian kantor DPP BDIP secara virtual Rabu 28 Oktober 2020 ini pernyataan dari Megawati teman-teman yang mau demo-demo ngapain sih kamu demo-demo kalau tidak cocok pergi ke DPR di sana ada yang namanya rapat dengan pendapat itu untuk terbuka bagi aspirasi kalian tambahannya itu teman-teman pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan apa sumbangsih generasi milenial kepada bangsa atau negara ini ini dipertanyakan masa hanya demo-demo saja nah teman-teman kalau kita bicara generasi milenial masa kini banyak sebenarnya sumbangsih karena sesuai apa yang disampaikan di hinjau panjaitan banyak anak muda yang menyabet prestasi di luar negeri dengan piara-pila yang juga banyak banyak juga generasi muda yang bermain di sepak bola banyak juga yang mendapat penghargaan artinya mendapat kemenangan dari kegiatan olahraganya dan ini saya pikirkan tidak perlu dipublikasikan dari sumbangsih dari generasi milenial demo jangan dianggap itu tidak berkontribusi demo juga bagian dari kontribusi menyampaikan pendapat untuk perbaikan bangsa dan negara ini jadi apa yang dipertanyakan oleh Ibu Megawati kepada generasi milenial maka generasi milenial pun akan balik bertanya kepada Megawati apa sumbangsih Megawati kepada bangsa dan negara ini jadi saling mempertanyakan sumbangsih kalau seperti ini jadinya dan ini saya pikir tidak bijak tidak elok bagi seorang pemimpin yang mempertanyakan apa sumbangan anda kepada bangsa dan negara ini itu saya pikir tidak etis tidak elok dan tidak pantas dipertanyakan itu menurut pendapat saya teman-teman karena sekali lagi orang yang menyumbang itu harus dengan ikhlas dengan keridoan agar sumbangan itu mendapatkan pahala itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax